Polda Metro Jaya melepas tim pemburu COVID-19 yang akan melakukan razia di lokasi-lokasi di mana ada kerumunan orang saat malam pergantian tahun baru 2020-2021. Berdasarkan data yang ada, Jakarta dan sekitarnya belum aman dari ancaman virus berbahaya ini. Penambahan kasus baru positif COVID-19 masih berada di atas angka 1.500 setiap harinya. Seperti yang diketahui, pada malam pergantian tahun selalu ada kegiatan masyarakat yang berupaya merayakan tahun baru yang berpotensi terjadinya keramaian dan kerumunan. Kapolda Metro Jaya Irjenpol Fadil Imran mengatakan akan melakukan pengawasan hingga pagi. Jika terdapat kerumunan, akan dibubarkan. Sebanyak 5.800 personil akan disebar di beberapa titik. Operasi gabungan ini terdiri dari Polri, TNI, Sapol PP, Damkar, Disub, dan Dinas Kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya, tim dilengkapi dengan mobil patroli lengkap dengan ambulans yang akan bergerak menuju lokasi yang ditentukan. Dari Jakarta, Apriyanti dan Fitri melaporkan. Semua arus yang dari Patimura kamu belokkan ke kiri ke Sisi Manga Raja. Terima kasih telah menonton!